Intro Pernah mimpiin punya mouse yang super ringan tapi tetep presisi dan punya banyak fitur gaming gak guys? Nah, Resonate Infinity Hyper Speed ini adalah jawabannya nih guys Dengan bebat cuma 55 gram aja, mouse ini tuh super ringan tapi tetep ngasih kesan yang premium nih Selain itu, sensor optik berakurasi tinggi yang disematin bikin performanya tuh makin memuaskan Resonate Infinity Hyper Speed ini hadir dengan desain sederhana berwarna hitam pekat nih guys Tampil layaknya mouse konvensional gitu lah Tanpa lampu RGB dan logo Razernya pun cuma sama-sama aja terlihatnya Mouse ini cocok banget nih bagi kamu atau mereka-mereka yang pingin ngehindarin kesan yang terlalu gaming banget Cuman dibalik tampilannya yang minimalis dan kalem ini, terdapat 2 tombol ekstra di sisi kiri yang dapat diprogram melalui Razer Synapse Serta tombol buat ngeganti DPI secara cepet Mouse ini juga gak pake kompartemen baterai eksternal karena dibekelin sama baterai internal yang bisa diisi ulang melalui port USB Type-C di bagian depannya Nah, di bagian atas ini ada lampu indikator kecil yang ngasih tau nih pas mouse-nya tuh lagi diisi dayanya atau pas lagi mencari koneksi Soal konektivitas si Date-Added Fitri Hyperspeed ini sesuai sama namanya nih guys Jadi dia tuh pake teknologi Razer Hyperspeed melalui dangle yang bisa dipasangin langsung ke perangkat yang mau disambungin Nah, kalo pengen deketin posisi dangle dengan mouse buat ningkatin performanya Kamu bisa nih guys manfaatin kombinasi adapter dan kabel USB Type-C yang udah disediain Mouse ini juga mendukung konektivitas Razer Hyperpolling Cuman guys, kalo dangle khusus untuk fitur ini tuh dijualnya kepisah ya Nah, selain itu Razer Date-Added Fitri Hyperspeed ini mendukung konektivitas multi-device Jadi kamu bisa pake satu dangle hyperspeed buat ngubungin mouse dan keyboard Razer sekaligus Jadi bisa dua hubungan dalam satu ikatan Nah, bentuk mouse ini sendiri kerasa ergonomis nih di tangan Dengan ukuran yang pas buat genggaman saya guys Cuman desainnya ini tuh dikhususin buat pengguna tangan kanan ya Bukan yang model ambidextrous gitu Baik tombol kiri maupun klik kanannya sangat responsif guys Dan ngasih feedback yang memuaskan Nah, saya bisa dengan mudah nih neken tombol ini berulang kali dengan cepet Yang pastinya sangat membantu pas lagi bermain game Hal ini tuh berkat penggunaan Razer Optical Mouse Switches Gen3 Dengan aktuasi 0,2 mili detik tanpa delay debounce guys Tombol-tombolnya tuh mampu nih nge-registrasi setiap klik dengan cepet dan akurat Terus juga tanpa ada masalah kayak double click yang ada disengaja selama saya menggunakannya Dan Razer juga nge-claim guys Bahwa tombol-tombol mouse-nya ini tuh bisa bertahan sampai 90 juta kali klik nih Yang tentunya udah lebih dari cukup ya buat penggunaan jangka panjang Boleh lah kalau ada yang udah sampai 90 juta kali klik komen-komen di bawah ya Dan gak cuman tombol klik kiri dan kanannya aja yang memuaskan Tombol scroll wheel-nya pun gak kalau unggul nih best trend Scroll wheel ini kerasa taktil dengan tekstur bergerigi di permukaannya Yang bikin jari tuh nyaman pas menggunakan untuk scrolling Material karet yang dipake di scroll wheel-nya ini tuh kerasa berkualitas tinggi nih guys Dan mudah-mudahan aja sih bisa bertahan lama nih Dan gak gampang rusak meskipun dipake secara intens Untuk sensornya Razer Dated V3 Hyperspeed ini menggunakan teknologi Razer Focus X 26K Optical Sensor Yang diklaim nih guys memiliki tingkat akurasi sampai 99,6% Dan DPI mencapai 26 ribu Nah menariknya nih guys melalui Razer Synapse kita bisa ngaktifin mode Dynamic Sensitivity Dimana DPI nya tuh jadi bisa di setelah rendah buat akurasi tinggi Namun bakal otomatis meningkat pas gerakan cepet terdeteksi Fitur ini berguna banget nih guys di game First Person Shooter Dimana biasanya kan akurasi presisi tuh diperluin buat nembak Tapi dalam situasi tertentu tuh juga dibutuhin kecepatan gerakan yang tinggi Misalnya buat ngendalikan karakter dengan lebih lincah Bagi pengguna dengan sudut penggunaan mouse yang unik kayak agak miring Mouse ini tuh dilengkapin dengan fitur Mouse Rotation Nah fitur ini tuh memungkinkan sudut penggunaan mouse yang tetep kedeteksi sesuai keinginan Untuk ketahanan daya baterainya Razer ngeklaim bahwa mouse ini tuh mampu bertahan sampai 100 jam penggunaan nih Best Friend Nah berdasarkan pengalaman saya selama 10 hari pemakaian dengan rata-ratanya tuh 4-5 jam per hari Baterainya masih tersisa 50% Ini mendekati klaimnya si Razer sih Jadi saya gak perlu sering-sering mengisi daya Secara keseluruhan Razer Data V3 Hyper Speed ini tuh adalah mouse yang sangat mumpuni nih guys Buat berbagai aktivitas terutama gaming pastinya Desainnya yang klasik dan minimalis ini tuh cocok nih dipakai di berbagai lingkungan Baik itu buat bekerja maupun buat bermain game tanpa nampak mencolok Jadi cocok buat yang mau tampil down to earth tapi performanya tuh tetep goks Ya segitu aja guys video Gadgetrend kali ini Mudah-mudahan bisa membantu kalian menambah informasi Jangan sembuh bawa golok Supaya setelah itu tetep tersambung Jangan lupa bantu support kita yaks Dengan cara subscribe, like, dan komen, dan memberi jawabannya kita di gadgetrend.com Saya DPS, mampu lagi dulu, mampu guys selamat datang ya guys Dan see you on the next video, bye-bye Bye-bye